Cek jog antara polisi dan sopir truk di dekat underpass Simpang 5 Mandai, dekat perbatasan kota Makassar dan Kabupaten Maros Viral. Dalam video, sopir truk tampak terus menanyakan kesalahannya apa, sehingga polisi tiba-tiba memberhentikannya. Menurut sopir truk, ia memiliki surat-surat lengkap dan sudah memberikannya. Namun polisi enggan memeriksa dan tak memberikan alasan mengapa ia diberhentikan. Keduanya justru terlibat adu mulut dan saling rekam. Polisi bernama Aibtu Sofyan itu pun sempat berkata dirinya tidak takut viral. Usai benar-benar viral, Satlantas Polrestabes Makassar memberikan klarifikasi lewat media sosialnya. Kepala Bidang Operasional, Ibtu Tandia pun mendampingi Aibtu Sofyan meluruskan bahwa pemberhentian sopir truk tersebut dikarenakan muatan berlebih. Menurutnya, sopir tersebut hanya menunjukkan surat-suratnya, namun enggan memberikannya ke petugas. Ia pun menegaskan bahwa tak ada maksud lain termasuk pungli. Anggota kami maksudnya untuk memeriksa saja untuk menyampaikan kesalahannya karena truknya operdamage atau melebi bugnya. Itu jadi tidak ada maksud lain, tidak ada untuk bilang pungli, tidak ada di situ. Jadi itu, kalau dikarenakan seperti itu. Jadi Pak S.Tengkan tidak sempat diperiksa Pak? Sempat mau diperiksa, namun sopir tidak memberikan, hanya memperlihatkan. Jadi cuma memegang, memperlihatkan S.Tengka saya, SIM saya lengkap. Tapi tidak dikasih. Sedangkan anggota kami Pak Sofyan mau ambil untuk mau diperiksa, lanjut disampaikan pelanggaran jam edukasi sopir tersebut. Tapi tidak diberikan, malah langsung mempediokan. Akhirnya anggota kami juga mengambil HP-nya untuk dipediokan juga kembali. Sopir tersebut.